Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai termostat Tentu kita tidak mau mobil kita mengalami kerusakan seperti ini bukan? Kerusakan seperti ini disebut dengan overheat Overheat merupakan gangguan pada mesin yang disebabkan karena panas yang berlebihan Salah satu komponen di dalam mesin yang jika mengalami kerusakan bisa menyebabkan overheat adalah termostat Inilah termostat, salah satu komponen dalam sistem pendingin mobil Termostat ini berfungsi sebagai katup yang akan membuka dan menutup saluran sistem pendingin dari mesin menuju radiator Jadi saluran sistem pendingin antara bagian mesin dan radiator tidak selalu terhubung Saat suhu cairan pendingin di bawah 80 derajat celcius, termostat masih menutup Sehingga cairan pendingin tidak disirkulasikan menuju radiator Tetapi hanya bersirkulasi saja di dalam mesin Hal ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya suhu kerja mesin Saat suhu cairan pendingin mulai meningkat melebih 80 derajat celcius Hal ini akan menyebabkan termostat mulai membuka Semakin tinggi suhu cairan pendingin, termostat akan membuka semakin lebar Mengapa bisa demikian? Yaitu karena di dalam termostat terdapat lilin yang dapat mengembang jika suhunya meningkat Lilin inilah yang menggerakkan katup pada termostat untuk membuka dan menutup Setelah tahu mengenai cara kerja termostat Kita harus waspada jika termostat ini mengalami kerusakan Karena akan menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada mesin mobil kita Kerusakan apa yang bisa terjadi jika terdapat gangguan pada termostat? Berikut penjelasannya Ada dua jenis kerusakan pada termostat Yaitu termostat macet pada kondisi terbuka dan termostat macet pada kondisi tertutup Yang pertama termostat macet pada kondisi membuka Atau dengan kata lain, saluran sistem pendingin di dalam mesin akan selalu terhubung dengan radiator Gangguan ini akan menyebabkan suhu kerja mesin lambat tercapai Sehingga efisiensi bahan bakar akan menurun Sehingga efisiensi bahan bakar akan menurun Karena cairan pendingin tidak bisa mengalir menuju radiator Sehingga suhu cairan pendingin akan terus naik Overheat adalah kondisi panas yang berlebihan Overheat dapat menyebabkan kerusakan pada komponen utama mesin Karena mesin akan memuai secara berlebihan Yang pertama mengalami kerusakan biasanya adalah kepala silinder Yaitu kepala silinder akan melengkung Karena suhu yang terlalu tinggi Saat kepala silinder melengkung akan menyebabkan Yang pertama, kompresi mesin akan bocor Yang kedua, oli mesin akan bercampur dengan cairan pendingin Selain melengkung, jika overheatnya sudah parah Bisa menyebabkan kepala silinder mengalami kerotakan Jika sudah terjadi kerotakan Maka kepala silinder sebaiknya harus diganti Selanjutnya, bagaimana cara memeriksa termostat? Pertama, lepas termostat yang akan diperiksa Selanjutnya, periksa kondisi fisik termostat Apakah ada cacat atau perusahaan fisik Dalam kondisi dingin, katup pada termostat Dalam posisi menutup Selanjutnya, rebus air sampai mendidih Untuk merebus termostat Saat termostat direbus Katup pada termostat akan membuka Seperti yang saya tunjukkan Jika air sudah mendidih Masukkan termostat tersebut ke dalamnya Perhatikan apakah katup pada termostat Perlahan-lahan mulai bisa membuka atau tidak Jika membuka Berarti termostat masih dalam kondisi yang baik Selanjutnya, saat termostat diangkat dari dalam air panas Perlahan-lahan ia akan kembali menutup Demikian tadi penjelasan saya mengenai termostat Saya harap dengan video ini bisa menambah pengetahuan kita semua Sampai jumpa di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!